Mat mamam guys Jadi gue sekarang di video ini lagi ada di daerah kampung Bali Ini deket banget sama Tanah Abang Dan sini gue pengen datangin salah satu tempat makan penjual mie ayam yang katanya legend Dan sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu Ini namanya mie ayam kampung Bali Sesuai dengan area-nya, area kampung Bali Kita cobain aja langsung Sepertinya di belakang, menemukan buka Dan kita buktikan seberapa enak mie ayam kampung Bali Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe Langsung aja klik tombol subscribe Kalau kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like Kalau tidak suka bisa dislike Kalau kalian yang mau komentar kuliner unik, enak dan tersembunyi seperti ini Langsung aja komen di bawah Ya capius Permisi Buka Saya dijin video boleh Untuk Youtube Makan sini Ada apaan aja saya ini Oh misoa ada ya Oh itu misoa ya Saya boleh deh coba misoa sama mie nya Proporsi ada keberapa kok Kalau miso 28 Kalau mie 24 24 Tanpa baso-pangsit Tanpa baso-pangsit Kalau pakai baso-pangsit Tambah 12.000 Tambah 12.000 Oke mau coba Campur Pokoknya harganya harganya 3.000 Oh pokoknya proporsi 3.000 ya Eh por ini Pisisnya 3.000 12.000 Jadi 12.000 24.000 Jadi 36 ya Kalau miso ayam Ini bukan 36 lagi 40 40 Ini ayamnya pakai Ayam kampung Boleh lihat gak ayamnya Oh itu ya Ini udah buka berapa lama kok 38 tahun Baru ya Ini masih belum ke sekolah Oh dari ini Dulu yang pertama buka siapa? Oh om Aku boleh ke situ gak nanya-nanya Dulu Bukanya di sini ya Om Dari awal sampai sekarang Dari awal sampai sekarang di sini Juali nanti pindah Mau pindah kemana? Belum tau Belum tau ini makanya dijual ya Iya Oh mau dijual guys Karena ini rumah keluarga ya Rumah keluarga Bukan saya punya sendiri Kalau saya punya sendiri Saya tetap aja Bisa jualan di sini Langganya udah banyak Udah banyak ya Udah puluhan tahun 38 tahun Iya Dan ini buka tiap hari? Iya Dari jam berapa Sampai jam berapa? Karena sekarang Kondisinya sepi ya Jadi Saya buka jam 7 Sampai jam setengah satu Setengah satu? Gak ada hari libur? Dulu jam 2 bisa Saya tutup Gak ada hari libur? Masih banyak memakan Tidak ada Kalau gak merah Benar-benar yang merah sekali Oh kalau merah baru ini ya Berarti ini udah generasi keberapa nih om? Masuk kedua Masuk kedua Yang anak om ini mana? Ini nih Oh yang ini Oke deh siap Aku cobain ya om Silahkan deh Eh ini halal ya omnya? 200% ya gak? 200% halal Jadi amat Soalnya kita mau Pemasaran luar sih Iya Kalau itu B2 terbatas Benar Kalau ini kita Kemana-mana Malah langgaran itu Banyakannya yang pakai jilbab Muslimnya Muslim banyakan Siap om Saya coba om Makasih om Terima kasih Silahkan Oke guys Jadi ini Makanannya sudah siap Gue pesen 2 1 mie 1 miswa Ini jarang banget Gue nemuin Penjual mie ayam Yang menyediakan Menu Miswa ya Miswanya dibikin Ala-ala mie ayam gitu Pake topping-toppingnya ayam Paling yang Kalau emang kan Biasa Rata-rata Warung-warung Atau restoran mie ayam Paling ada Selain mie Ada kwetiaw Ada bihun Tapi ini miswa Makanya ini gue Penasaran banget Pengen coba Miswa Dibikin kayak Seperti ini Dan ini Lokasinya itu Benar-benar Di Pinggir jalan ya Maksudnya Ini rumah Rada Nyebranggot sedikit Dia pinggir jalan banget Keliatan kok Ini jelas Namanya Bami Kampung Bali Gitu 100% halal ya Dan sudah buka 38 tahun ya Oh sih Disini terus loh Jadi banyak ngomong gue Langsung makan aja guys Ini miswanya dulu Gue mau makan Aroma miswa Iya lah Kiri khas miswa gitu Oke kita cobain Matmamam guys Enak loh Jadi kayaknya gak makan miswa Gue sih biasa Kalau makan miswa Dia kan lempek-lempek gitu ya Kalau ini enggak Teksturnya benar-benar Kalau kalian tahu Angle hair Pasta angel hair Ini mirip banget Dimasaknya Masih Lembut kenyal gitu Gak yang sampai lodok Persis banget Kayak makan Angle hair Untuk kita rasanya Guri Gurinya pas banget Terus ini toppingnya Topping ayam Sama jamur ya Dan tipe-tipe yang Kecap gitu Ini Pangsi terbusnya Isinya daging semua Daging ayam Kayaknya gue pengen Tambahin sambal deh Biar lebih mantep Tambahin sambal guys Terus ini mau pakein Basonya Wena ini Wena Sok up to deal Lebok Mat mam-mam Basonya Wah Basonya enak banget Basonya garing Tipe-tipe yang garing-garing gitu Dan berasa banget Dan berasa banget Daging Apinya Gak usah lama-lama sih Ini guys Kita akuin aja Ini gue baru coba Miswa Ini miswanya Mantra Mantap perasa Dan nantus aja No play-play Sensasi baru Mantap Sensasi baru yang pernah gue rasakan Maksudnya Ini memang udah lama 38 tahun Oke lanjut ke mangkuk kedua Ini mie ayam Oh iya ini tadi kan dikasih daun bawangnya Cukup banyak ya Jadi tadi ketika dimakan Pake miswanya juga Aroma daun bawangnya tuh Menambah selera banget Mie nya jenis-jenis Ya ini bisa dibilang mie keriting ya Cuman gak keriting-keriting banget juga sih Kita cobain dulu ya Originalnya Mat mam-mam Wow Enak banget Ini bumbunya Lebih berasa curry gitu Oke Ini untuk mie nya Ini gue rasakan bumbunya Lebih berasa Gue gak ngerti kenapa Cuman Ini lebih berasa gurih Enak juga Gitu Enak banget justru Gue suka Dimasaknya itu loh Masih al dente Mantra banget guys Dan no play-play Ini ayamnya pake ayam kampung ya guys Jadi ya wajar Untuk hartanya tadi berapa sih 26 ribu ya 28 ribu ya Kalau gak pake basuh sama ini Sama pangsit 30 ribuan Ya worth it lah Untuk Bami Legend seperti ini Dengan cita rasa yang no play-play Dan mantra Bami kampung Bali guys Bami kampung Bali Banyak orang Bali ya disini Gak tau juga sih Bali ini kan di Jakarta Pusat ya Yang tau komen di bawah Yaudah Ini dapain abis Jadi kalau kalian yang penasaran dengan Bami kampung Bali ini Bami Legend yang cukup tersembunyi di daerah Jakarta Pusat Di dekat Tanabang Langsung aja kesini Alamat dan info lengkap ada di kolom description Dan titik Google Map Dan kalau kalian yang udah nyoba ini Langsung aja posting Di IG Fit atau di IG Story kalian Menggunakan hashtag Firo Saka Tag Instagram AnakTitiKuliner Jangan lupa juga follow Instagramnya AnakTitiKuliner Dan Yang belum subscribe channel AnakTitiKuliner Langsung aja klik nombor subscribe Akhir kata guys Jangan lupa mamam Bye bye Jangan lupa like Jangan lupa like